Dalam silaturahmi di kantor DPP PAN, sejumlah agenda dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Parpol. Salah satunya adalah dilakukan dalam pertemuan tertutup ini, Saudara. Dalam pertemuan tertutup ini, Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bersama dengan Ketua Umum membahas terkait dengan komitmen, kebersamaan, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia ke depan. Dalam silaturahmi Ramadan di DPP PAN, tidak terlihat Ketua Umum ataupun petinggi baik dari PDIP maupun Partai Nasdem, Saudara. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memastikan telah mengundang Ketum PDIP Megawati dan juga Ketum Nasdem Surya Paloh. Namun keduanya berhalangan hadir, Zulhas menyebut acara silaturahmi ini telah direncanakan sejak lama. Ya, Mbak Mega, memang ini minta semua tadi Ketua Umum dan Mbak Mega sama Bang Surya lagi ke luar negeri. Jadi ke mana akan membuka pertemuan yang lengkap dengan benar-benar Ketua Umum? Ya, seharusnya akan masih panjang ya. Karena ini memang tanggal 2 sudah lama direncanakan. Sementara itu Saudara Presiden Joko Widodo merespons positif wacana lima partai membentuk koalisi besar di Pilpres 2024. Joko Widodo menilai cocok jika Koalisi Indonesia Bersatu bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Untuk pembahasan selanjutnya Saudara, Joko Widodo menyerahkannya kepada para Ketua Umum Partai Politik. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada Ketua-Ketua Partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Semasuk nama calon Presiden sudah dibahas? Apanya? Nama calon Presiden. Ya, nanti ditanyakan ke Ketua-Ketua Partai. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan. Koalisi besar itu penting. Karena Indonesia itu adalah negara besar. Saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak. Kita harmonis. Silaturahmi Ramadan, 5 Ketua Umum Partai Politik, Koalisi Pemerintahan bersama Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN di Pancoran, Jakarta Selatan memunculkan isu peluang adanya koalisi besar yang terbentuk pada Pilpres 2024 mendatang. Soal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku memiliki frekuensi yang sama dan kecocokan dengan partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Prabowo pun menyebut tidak menutup peluang terbentuknya koalisi besar. Ya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan. Dan kalau dilihat, pimpinan partai, kita sudah masuk ya dengan Pak Cahimin. Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menyebutkan ada potensi terbentuknya koalisi besar. Koalisi besar itu penting. Karena Indonesia itu adalah negara besar. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama. Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan. Baik Pak Prabowo, Pak Julki Flihasan, kemudian Pak Mardiono, kemudian juga Cahimin. Itu kan DPR semua berada dalam gerbongnya pemerintah. Jelang Pilpres 2024, sejumlah koalisi partai mulai terbentuk. Partai Golkar, PAN, dan P3 membentuk koalisi Indonesia Baru. Koalisi ini belum mengumumkan nama siapa baca pres yang akan diusung. Sementara itu, koalisi Gerindra dan PKB sudah mengusung Prabowo Subianto untuk menjadi kandidat capres. Lantas apakah dua koalisi ini akan bergabung menjadi koalisi besar? Yang jelas, soal hal ini, Presiden Jokowi Dodo menyebut dua koalisi ini cocok untuk berkoalisi.